ini kita gunakan sebagai input untuk terminal output 4 sedangkan term selamat datang di trikaw kesempatan kali ini kita akan belajar merakit beban penerangan yang kita kendalikan secara manual dan nantinya kedua penerangan ini dapat bekerja secara bergantian pada dasarnya selektor switch memiliki logika atau pergeseran yang sangat bervariatif ada menggunakan logika 101 ada yang menggunakan logika 1010 dan berbagai logika yang ada pada selektor switch hal ini tergantung dari pol internal pada selektor switch dan tipe selektor switch tersebut kita mulai proses perakitannya pasang MCB satu pasal beserta kabel input dan outputnya MCB disini kita gunakan sebagai proteksi aliran arus yang mengalir pada beban kita pahami terlebih dahulu selektor switch yang akan kita gunakan berdasarkan diagram disini terdapat 4 buat terminal keempat terminal disini yaitu terminal NO ada keterangan ya yaitu 10a artinya sektor ini mampu melayani beban maksimal 10 ampere dengan maksimal disini selektor switch mampu melayani 660 volt kemudian pada bagian belakang disini terdapat empat buat terminal yang terminal 3 dan dan terminal 4 pada bagian atas terminal 3 dan 4 pada bagian bawah selanjutnya kita akan tambahkan empat lampu yang kita akan gunakan dua lampu untuk tiap beban tiap beban ini kita akan hubungkan secara paralel kemudian untuk aliran netral kita kita langsung hubungkan pada tiap beban penerangan jadi aliran listrik yang kita kendalikan dari rangkaian setelah sederhana ini hanya aliran pasal dari output mcb kita akan tambahkan wiring plugin pada terminal trustin kemudian kita hubungkan pada terminal 4 selektor switch dari terminal 4 selektor switch kita akan tambahkan jumper pada terminal 3 selektor switch ini kita gunakan sebagai input untuk terminal output 4 sedangkan terminal 4 kita gunakan untuk terminal output 3 langkah terakhir kita akan tambahkan dua buah kabel hitam sebagai wiring output dari selektor switch terhadap tiap beban terminal 3 kita hubungkan pada beban pertama kemudian terminal 4 pada selektor switch kita hubungkan pada beban kedua setelah seluruh wiring telah terpasang kita akan coba simulasikan rangkaian sederhana ini dan yang perlu teman-teman ketahui selektor switch yang kita gunakan kali ini yaitu selektor switch dengan logika 101 jika diperhatikan pada selektor switch arak knob ini lurus ya saat ini selektor switch artinya dalam kondisi 0 nah kondisi ini artinya tidak ada aliran listrik yang mengalir dari mcb kemudian ke beban 1 ataupun ke beban kedua langkah selanjutnya ketika selektor switch ini saya geser ke bagian kiri maka beban penerangan pertama ini akan menyala ketika selektor switch ini saya kembalikan ke posisi awal maka penerangan pertama ini off dan ketika selektor switch ini saya geser ke kanan maka beban penerangan kedua ini akan menyala nah kedua beban penerangan ini akan menyala secara bergantian tergantung dari posisi ataupun arah dari knob selektor switch tips dari saya ketika ingin menggunakan selektor switch pastikan prinsip kerja apa yang akan kalian kendalikan menggunakan selektor switch kemudian kalian dapat menentukan tipe selektor switch kemudian kemampuan hantar arus dari selektor switch agar rangkaian kendali secara manual yang kalian ingin buat ini bekerja sesuai dengan apa yang kalian inginkan semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.